selamat menikmati jadi alhamdulillah sampai dengan hari ini aku semakin membaik karena seseknya udah perlahan membaik ya udah enak gitu pokoknya udah lebih enak lah beraktifitas kalau kemarin-kemarin kan masih pelan-pelan gitu ya masih dicicil-cicil kalau sekarang udah mulai produktif lagi alhamdulillah udah mulai melakukan aktivitas lagi seperti biasa malahan kalau misalnya aku udah enakan terus aku bawa istirahat terus aku bawa rebahan terus akunya malah pegel-pegel gitu badannya malah pusing kalau kebanyakan tiduran kan kepala jadi pusing gitu ya makanya yaudahlah aku bawa aktivitas aja pelan-pelan gitu ya nyantai aja jadi gak terlalu dipaksakan yang penting ya pokoknya pelan-pelan aja lah dibawa santai gitu ya nah ini aku tuh gregetan banget sama ruang tamu aku dari awal aku sakit itu aku biarin aja begitu ya ditambah suami aku tuh suka pindah-pindah ke ruang tamu tiduran di sofa ini udah gitu setelahnya gak pernah diberesin lagi gitu ya jadi yaudahlah aku diemin aja karena emang bener-bener kemarin pas aku sakit tuh rumah tuh bener-bener berantakan banget ruang tamu kamar dapur kamar mandi aku biarin aja gak aku beresin gitu ya paling aku beresin sesekali aja gitu sampai kayak baju abel nih laundry-an abel yang tadi aku lipetin itu tuh laundry-an yang udah dari dua minggu lalu ya eh dua minggu lalu sorry satu minggu yang lalu pokoknya pas aku sakit itu ada laundry-an baju abel itu gak aku beresin sama sekali jadinya ini baru aku lepetin baru aku beresin lagi ke dalam lemari ya jadi memang pas kemarin suamiku aja yang positif kan sempet dua hari di kamar abel ya jadi aku gak ke kamar abel dan alhamdulillah ada laundry-an setrikaan abel yang baru diantar jadinya aku gak perlu masuk ke kamar untuk pakein baju abel gitu kalau habis mandi jadi yaudah aku biarin gitu aja di ruang tamu eh keterusan sampai pas aku sakit ya gak aku beresin nah ini aku tuh baru masuk kamar abel lagi ya setelah kemarin cuma aku semprot-semprot tadinya tuh aku pengen pake jasa fogging gitu cuman ya akunya udah keburu positif juga gitu kan ya jadi udahlah gak usah mendingan disemprot aja jadi aku memang punya semacam kayak semprotan desinfektan gitu jadi pas aku kemarin positif aku cuma semprot-semprot gitu aja dari luar jendela terus setiap hari jendelanya aku buka biar ada sirkulasi udara yang masuk gitu ya kemarin kan aku kan mau pake jasa fogging itu karena aku takut untuk ngebersihin kamar sendiri gitu ya kan ada virusnya di dalam cuma karena akunya udah positif abel juga udah positif yaudahlah aku beresin kamar sendiri aja gitu yang penting aku udah semprotin setiap hari pake cairan desinfektan terus juga selalu aku buka jendelanya gitu ya sampai sore baru aku tutup lagi nah sekarang aku mau ganti spray jadi ini bantal-bantalnya tuh udah aku jemur beberapa kali ya kemarin jemurnya sih sebentar cuma 2 jam aja karena kan teras aku tuh terbuka banget ya jadi kalo kelamaan ngejemur takutnya malah debuan gitu ya malah ada debu udah gitu juga sarung bantalnya gak aku bukain soalnya ya aku takutnya malah kalo sarung bantalnya dibukain itu malah debunya malah masuk ke bantalnya gitu ya jadi yaudah aku jemurnya juga sekalian aja sama sepresep eh sama sarung-sarungnya juga jadi yaudah aku sekarang mau ganti seprenya terus ini kasurnya aku vakum-vakum gini aja karena di vakum gini juga udah bersih ya yang penting sih jendelanya selalu aku buka ya jadi tiap pagi tiap dari subuh aku buka terus aku tutup lagi pas mau maghrib gitu jadi bener-bener udaranya itu keluar semua gitu nah ini sampai ke bantal-bantalnya juga aku vakum karena takutnya kemarin-kemarin pas aku jemur itu debunya pada nempel-nempel gitu ya nah ini seprenya aku beli di tempat yang sama kayak sepre aku yang warna terracotta ya karena emang murah udah gitu bahan itu enak aku suka bahannya jadi dia semakin sering dicuci itu semakin enak gitu ya semakin lembut gitu makanya aku beli juga yang untuk di kamar Abel jadi kasur di kamar Abel ini ukurannya yang 120 x 200 terus untuk tingginya juga ini aku pake yang tingginya 30 cm ya sama yang di kamar aku jadi aku mendingan kegedean sih bisa dilipat ke bawah gitu ya dibanding kurang tinggi gitu ya jadinya nge-press banget aku kurang suka kalau spray terlalu nge-press sama kasurnya gitu aku tuh happy banget ya alhamdulillah karena kemarin-kemarin tuh pas sakit ngerasa kayak gimana gitu ya gak bisa ngapa-ngapain jadi pas ini udah bisa beraktifitas seperti biasa bener-bener happy banget jadi semuanya aku beresin semuanya biarpun bertahap beres-beresnya tapi udah happy banget ya karena emang aku tuh suka kayak ngeluh kayak capek berberes terus ngerasa bosen ngerasa jenuh tapi setelah kemarin dikasih sakit dikasih istirahat ternyata lebih jenuhan gak ngapa-ngapain ya dibanding beraktifitas gitu memang kalau kita jenuh beraktifitas ya tinggal istirahat aja tinggal ya udah dibiarin aja dulu berantakan gitu ya dibanding kita sakit gak bisa ngapa-ngapain gitu itu lebih gak enak lagi makanya ini aku bersyukur banget alhamdulillah bisa pulih dengan cepat jadi bisa beraktifitas seperti biasa lagi nah ini aku lanjut lap-lap ya lap-lap dikit-dikit aja karena emang gak terlalu berdebu sih alhamdulillah ya cuma ya kotoran-kotoran dikit pasti ada ya mam soalnya gak tau kenapa suka ada pasir-pasir gitu ya dari AC kayaknya sih dari atas gitu ya jadi emang harus sering disapuin kalau untuk debu-debu sih alhamdulillah debu-debu tipis ya pasti ada lah ya kalau debu-debu mah nah ini lanjut aku pel ya setelah disapu karena aku udah rindu banget ngepel aku udah kangen banget sama lantai yang keset kalau diincik karena kemarin-kemarin tuh aku gak ngepel sama sekali selama aku sakit jadinya kayak lengket gak enak gitu lah ya makanya aku happy banget alhamdulillah bisa beres-beres lagi nah sekarang aku mau lanjut lap-lap drawer Abel ya jadi kemarin-kemarin juga momi-momi tuh banyak yang nanya laci drawer Abel yang di kamar ini tuh yang warna-warni itu belinya dimana ini tuh punyanya informa emang maksudnya produknya informa cuma karena ini aku udah lama banget belinya tahun 2018 eh sorry tahun 2019 aku gak tau sampai sekarang tuh masih ada apa enggak di informanya kemarin sih aku cek di rupa-rupa tuh udah gak ada ya cuman aku gak tau kalau langsung ke informanya gitu masih ada apa enggak kalau gak salah ini tuh namanya skelly drawer ya jadi dia tuh ada dua macem yang agak besar sama yang laci biasa kayak gini ini aku beli waktu tuh lagi diskon ya harga aslinya itu sekitar 2,3 cuma pas aku ke koka eh ke koka ke informa ternyata ini tuh lagi apa lagi ada diskon gitu jadi cuma 1,7 aja makanya aku langsung beli sekalian sama yang di kamar aku tuh yang warna putih itu juga aku belinya barengan sama yang ini jadinya pas lagi ada diskon jadi aku langsung ambil dua soalnya yang warna putih yang di kamar aku juga drawernya itu 1,7 juga harganya lagi turun pokoknya makanya aku langsung beli dua karena waktu itu pas banget baru pindahan ya jadi aku butuh banget drawer laci kayak gini karena lagi diskon yaudah aku langsung beli aja gitu nah jadi kemarin tuh aku beli lagi ya rak storage yang kayak di kamar aku kemarin kan aku untuk skincare skincare aku tuh belinya warna putih ya karena bahannya bagus aku beli lagi yang warna pink untuk di kamar Abel untuk nyimpen-nyimpen perlengkapan mandi eh bukan kayak nyimpen perlengkapan kayak lotionnya kayak minyak wangi gitu ya jadi biar keliatan rapi dan gak berdebu juga gitu karena kemarin-kemarin cuma pake kayak gini aku suka ngasal-ngasalan dan berdebu juga gitu ya aku males ngelap-ngelapinnya satu-satu jadinya mendingan aku beli rak storage kayak gini lagi supaya keliatan lebih rapi dan ngelap-ngelapnya juga lebih gampang gitu ya tinggal ngelap storage-nya aja oke alhamdulillah udah beres semua di kamar Abel udah bersih udah wangi juga aku suka wangi cairan dia si Vektan tuh kayak wangi-wangi obat lemon gitu ya kayak wangi obat tapi agak-agak wangi lemon juga jadi wanginya tuh segar banget nah sekarang aku mau lanjut beresin ruang TV karena kemarin-kemarin suami aku di ruang TV terus ya di ruang keluarga jadinya tuh kemarin-kemarin belum satu minggu itu gak aku vakum sama sekali jadi banyak banget remahan-remahan makanan ya Abel biasa kalau makan wafer tuh kan suka belepetan kemana-mana jadinya ini satu minggu gak aku vakum sama sekali udah parah banget lah udah kotor banget jadi Alhamdulillah suami aku tuh udah masuk kerja ya jadi ini aku mau vakum-vakum karena pasti berdebu ya karena gak gak di vakum tiga hari juga udah berasa banget tebelnya gitu debunya ya udah gak enak gitu ini apalagi satu minggu gitu ya makanya ini aku vakumnya bener-bener aku cepetin karena emang lama banget aku ngevakumnya ini sampai setengah jaman gitu karena aku vakumnya tuh dikit-dikit ya pelan-pelan sampai bener-bener remahan-remahan makanannya tuh terhisap semua gitu ini sampai ke kolong-kolongnya juga ini tuh kotor banget karena di kamera aja ya gak keliatan padahal kalau di asli gitu kenyataannya tuh aduh ya ampun kotor banget nah udah selesai vakumnya kalau di video keliatannya enak banget gitu ya ngebersihnya tuh cepet banget padahal kalau aslinya nih aku ngebersih apa ngevakum karpetnya tuh super lama ya karena emang detail banget aku kalau ngevakum tuh supaya bener-bener bersihnya gitu ya nah ini aku lanjut mau ganti sarung bantal ini juga udah sekitar satu bulanan ya sarung bantal tuh kayaknya dua bulan deh dua bulan lebih gak aku ganti sarung bantal yang ini karena emang suka terlupakan aku tuh kalau ganti sarung bantal sofa gitu ya jadi ini mumpung lagi beberes yaudah aku langsung ganti aja ini Abel emang kalau misalnya di video tuh kayak keliatan megang handphone terus gitu ya mam emang kalau aku lagi bikin video itu kadang suka aku kasih hp untuk dia anteng dulu soalnya kalau aku lagi bikin video kan pasti aku tinggal gitu ya aku tuh suka takut soalnya dia itu suka loncat-loncat ke sofa suka naik-naik ke kasur dan aku kalau gak mantau gitu ngeri gitu ya mam jadinya udah biarin aku apa biarin aku kasih hp dulu biar dia anteng dulu ya karena kan kalau bikin video itu cuma beberapa jam gitu ya jadinya sebentar gitu palingan nanti setelah aku bikin video ya dia udah hafal gitu handphonenya ditaro dan dia main lagi gitu jadi emang keliatannya main handphone terus padahal enggak ya mam soalnya abel juga bosenan jadi gak betah apa ya kalau kelamaan main hp juga sekarang-sekarang tuh udah gak betah lama gitu bosenan juga jadi kadang-kadang aja aku kasih aku sih gak terlalu kayak kaku gitu ya mam jadi bukannya gak boleh sama sekali enggak cuman emang dibatasin aja gitu ya karena kan memang segala sesuatu yang berlebihan juga gak baik gitu ya jadi abel itu sekarang tuh lagi suka menggambar gitu ya gambar-gambar jadi kalau main handphone juga dia tuh sukanya mewarnai menggambar gitu oke lanjut lagi ini aku mau nyuci piring jangan bosen-bosen ya mam ngeliat aku cuci piring karena nyuci piring itu never ending gak pernah ada selesai-selesainya jadinya ini tuh juga masih aku tumpuk ya jadi memang masih banyak aja cucian piring karena aku juga biarpun udah produktif lagi tapi tetap masih aku pelan-pelan aja masih aku cicil-cicil gitu ya jadi gak langsung semuanya aku bersihin gak semuanya langsung aku beresin gitu ya gak dipelan-pelan aja nyantai gitu ya mam oh iya sambil ngeliatin aku cuci piring aku juga mau jawab pertanyaan yang paling paling sering banget ditanyain aku tuh kalau ngambil gambar itu pakai apa jadi aku tuh kalau nge-shoot video itu pakai hp ya mam memang awal-awal itu aku kalau nge-shoot video itu pakai kamera canon tapi aku males transfer filenya kan aku ngeditnya itu masih pakai hp jadinya kalau ngambil gambar pakai kamera itu aku males banget transfer filenya karena menurut aku lumayan lama kalau pakai canon itu ya jadi biar gak kerja dua kali aku sekarang nge-shoot video itu pakai hp aja jadi sekalian di-edit juga di hp ini ya jadi gak kerja dua kali gitu untuk editannya aku pakai in-shot aja itu juga yang gratis yang gak berbayar ya kalau untuk tune warnanya sih aku gak pakai aplikasi apa-apa lagi ya jadi langsung dari hp-nya aja langsung dari iphone-nya aja itu juga tune warnanya gak banyak aku mainin karena takutnya nanti pecah gitu ya kalau aku rubah kebanyakan jadi yang pas aja biar enak dilihatnya gitu ya mam oke mam sampai disini dulu video aku kali ini terima kasih untuk temen-temen momi-momi bunda-bunda yang selalu setia nontonin video aku aku mohon maaf kalau video aku tuh gini-gini aja yang namanya juga ibu rumah tangga ya sekalian beberes sekalian share-nya juga siapa tau bisa memotivasi momi-momi bunda-bunda supaya lebih semangat gitu ya untuk ngerjain pekerjaan rumah gitu ya supaya saling menyemangati gitu ya mam oke sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati